Intro Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjanjikan untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di Indonesia jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia Dia akan mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia salah satunya dengan mengirim 10.000 anak berprestasi lulusan SMA ke luar negeri untuk sekolah kedokteran Prabowo pun bertanya kepada Capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait gagasannya itu apakah setuju atau tidak Pak Anies kita mengerti tadi bahwa angka kematian atau usia hidup Indonesia termasuk cukup memprihatinkan dan ini masalahnya adalah karena kekurangan dokter Apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk secara besar-besaran mengirim 10.000 anak-anak kita ke luar negeri dengan biaya siswa penuh untuk belajar kedokteran dan sains teknologi dan engineering mathematics sebagai langkah darurat untuk mengatasi kesulitan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Prinsip untuk meningkatkan kompetensi kami setuju Pak karena kompetensi yang meningkat bagaimanapun juga akan bermanfaat Nah isunya adalah kita harus melihat apa yang menjadi urgen hari ini dan disitu harus berbicara dengan siapa? Berbicara dengan stakeholder Negara punya kewenangan tapi sekali lagi pengetahuan dan situasi di lapangan kita harus berbicara dengan stakeholder siapa itu? Asosiasi profesi kemudian Kementerian Kesehatan Dinas di daerah kemudian para aktivis, para pengamat, para pakar Kumpulkan datanya lihat apa yang menjadi kebutuhan sehingga kita bukan meloncat langsung ini adalah yang dibutuhkan Kenapa? Karena seringkali yang kita anggap sebagai kebutuhan belum tentu di lapangan itu menjadi kebutuhan tapi prinsip pengembangan kompetensinya setuju Pak dan bila memang diharuskan untuk belajar ke luar negeri maka go ahead tapi bila dibalik profesor yang dibawa ke sini institusinya dibawa ke sini juga tidak masalah karena dengan begitu proses belajar itu akan terjadi jadi kami melihat pengembangan kompetensi itu baik jangan tapi ya tapi-nya memastikan sesuai dengan data yang ada supaya apa yang kita investasikan bisa menjawab kebutuhan jadi ada unsur pentingnya ada unsur urgensinya kita kerjakan mana? yang dapat dua-duanya yang urgen dan yang penting supaya hasilnya bisa langsung kita manfaatkan untuk Indonesia datanya sudah cukup jelas bahwa kita kekurangan 140.000 dokter sebagai contoh di Atambua ada satu rumah sakit yang seharusnya ada 16 dokter dokternya hanya satu orang jadi dia kewalahan dia harus melayani tiga kabupaten jadi bagaimanapun pemerintah saya kira harus ambil tindakan-tindakan yang cukup darurat dan untuk itu menurut kami kita harus ambil langkah-langkah berani mengirim sebanyak mungkin tapi saya setuju juga mengundang profesor-profesor untuk mengajar di kita dan saya usulkan bahwa dari 92 fakultas kedokteran kita tingkatkan menjadi 300 fakultas kedokteran jadi saya kira usul Pak Pak Anies baik juga mengundang profesor ke Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati